Halo, nah kali ini kita mau coba review headphone dari Behringer, tipenya Behringer HPM 1000. Jadi ini headphone sejuta omat, banyak sekali dipakai oleh Sound Engineering buat monitor hasil rekaman atau buat monitor audio. Jadi HPM 1000 ini tipenya ada dua warna, yaitu warna silver sama warna full black. Nah, ini harganya murah sekali, sekitar 200 ribuan gitu. Nanti pembelian ada di link penjualan kita. Jadi langsung kita buka isinya ini dapat apa aja. Oke, sudah kita buka, ini barangnya, dua unit. Dan di dalam booknya terdapat kartu garansi, ini original Behringer. Jadi, untuk unitnya sendiri, materialnya ini dari plastik. Kesan Ricky sih, cuma harganya murah sekali memang. 200 ribu, dan di sini kabelnya panjangnya sekitar 3 meter. Kalau dibuka ini, terus di sini dia dapat jacknya 6,5. Dan ini bisa dibuat 3,5, biasa kita buat ke HP atau ke kebutuhan lain. Dan ini dapat converternya, ini converter gold. Ini bagus ini converternya. Terus, kita lihat unitnya. Di sini ada pengatur untuk tinggi rendahnya. Kita coba dulu. Rasanya sih, telinganya ini nggak masuk full. Kayak over air gitu, di atasnya telinga. Cuma, sudah ke cover. Ke cover semua, telinganya bisa ketutup. Nah, ketutup ya ini. Full. Ketutup. Dan kalau dilihat dari padnya, ini kayaknya padnya gampang lupas. Cuma wajarlah harga 200 ribuan. Dari frekuensi responnya dia 20 Hayat sampai 20 Hayat itu standar buat monitoring. Jadi frekuensi renjana 20 Hayat, frekuensi tingginya 20 Hayat. Untuk materialnya, lumayan lah. Ini kita lihat yang warna blacknya. Full black ini lebih, apa ya, maco ngeliatnya ini. Dan tulisannya ada Behringer di sini. Ini sama. Materialnya sama semua, nggak ada bedanya. Cuma biasanya warna hitam ini lebih banyak disukai orang. Karena nggak gampang kotor kalau hitam gini. Oke. Itu sedikit review tentang Behringer HPM 1000 ini. Jangan lupa beli produknya di toko kita.